Bukan gudang lagi kalau yang ini coi, pabrik, pabrik koslet Dia ngukur, saya seharusnya sebulan ini saya dirugikan epek covid, lu rugi berapa? 3 bulan 8 bilion tahun Terima kasih telah menonton! Ya sahabat, saya sudah berada di RHM Salatiga Kita lihat aktivitas di RHM Salatiga Ini pabrik koslet Begitu ya? Assalamualaikum Assalamualaikum Wih, lagi ngapain lo? Lagi ngapain lo? Lagi ngapain lo? Assalamualaikum Ngobrol-ngobrol sedikit lah Kalau di belakang si om Memang tempatnya enggak panah Ada tempat di belakang? Oke Halo sahabat, bertemu kembali dengan cerita abeng ya Kali ini saya berada di Salatiga nih Sudah berada di Bukan gudang lagi kalau yang ini Pabrik Pabrik koslet Saya pengen tahu nih koleksi-koleksi kosletnya Sudah sampai berapa Sudah sejauh mana Saya pengen lihat nanti pecah kejadian Sudah bersama saya Om Gendup RAN Om Apa kabar? Bersama Om Chodot Haruki Terus tolong pengen Gue paling ingat sama dia nih Jadi Om Chodot ini sering dulu Waktu saya tinggal di Ungaran Ketemu di Ya Kuguran Ombol-Ombol itu loh Om Yang jelas Yang Pihak kero gantangan ya Om? Oh Pake main gantangan Dia kalau ini Harus menang? Kudu! Oh harus Silmunya kudu Gakus adianya lagi Om Yang paling lucu waktu cerita covid Efek covid gak ada gantangan Om Chodot itu Dia Ngukur Saya seharusnya sebulan ini saya dirugikan Efek covid Lu rugi berapa? 3 bulan 8 tahun 3 juta Om Itu gue paling Lu bikin status ya kalau gak salah ya? Iya Iya Om Efek covid saya rugi 18 juta Iya Gue pikir apa? Gara-gara cuma gantang Iya Kan kita kan mau di Amplot Om Itu ya Tiap hari hasil Tiap hari alhamdulillah hasil Fakta lapangan ya Fakta lapangan Satu hari berapa? Satu hari kalau hanya 3 kali berarti 1 juta setengah bersih Om 3 bulan rugi 18 juta Iya Efek covid Oke ini brother nih Salah satu jogan internasional yang ada dari Jawa Tengah ya Sekarang tadinya dia namanya Chodot Haruki Sekarang sudah berganti Sekarang Chodot salah empat bukan salah tiga Ya kan Hahaha Om Om Gendup nih Ya Om Jadi gini Saya melihat perjalanan dari pada RHN ya Dari Mulai Jaman Rembes ya Ya dulu Rembes? Di lapangan Om Laku itu Laku itu saya lihat di lapangan Kemudian ada Suardi 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 masih Burung gandeng Apa? Yang satu-satunya Pasang Di Indonesia dua-duanya sepasang konslet ya Pasang Jantan betimnya konslet ya Itu mungkin baru satu Dan itu satu Masa itu? Satu sarang Satu sarang Satu sarang dia konslet bareng Itu keren sekali Masih fenomena untuk dunia lombat Indonesia Kemudian setelah itu ada Yang kita terakhir bikin cerita seru itu di Klaten Oh Klaten Pak Tepa itu Ya Saya terpesona dengan yang itu Klaten Pak Gansa Oh Sampit 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 itu Sampit itu Sampit Sampit Salah satu owner Ya Raja Company juga Sure Kalau buru-buru Mulai dari itu Tarikan durasi Kemudian volume Volumenya Ya Tutup itu Lapangan ketutup semuanya Sampit Pada saat itu Nah Ya waktu kondisi lah Itulah Semuanya bagus Mungkin kan waktu itu Dia Nah Kenapa waktu Sampit yang Diklatin Pak Gansa nomor dua Dua Nomor dua Nomor dua Nomor dua Kalah ya Kalah Harusnya nomor satu Kok nggak marah? Nggak berusaha lah Aku om Saya udah menang gitu aja om Menangnya dilaku aja Kalau juara kan Itu kan cuma Sebatas buat Saya lomba Ini buru So So Jadi Saya datang Ini buru Mau nak Bisok hasilnya juga Waktu itu Saya nominasi Apakah Ya om Om Dan Pak Gansa lo Om juara dua Walaupun Juara dua Tapi om Nggak ada marahnya sama sekali Bahkan ada yang Aksi menurunkan burung Pada saat itu Efek kata Katanya Lampu mati Ya Lampu hidup mati Lampu hidup mati Seharusnya itu adalah Suatu trek yang cukup keras Ya Yang itu harusnya Kayak angin bertiup kenceng Alam ya Itu memang sengaja nggak dibikin Ada lampu mati Ini sebenarnya harusnya Kalau kita fighter Atau kita Lottet lovers Bangga lah Bermain di trek yang cukup keras Ya Bisa menang Bisa kalah Itulah kesempatan kita Saya lihat mati lampu Sampit masih kerja maksimum Sama helium Gini om Ke Nggak tak turunin Nomor satu Saya juga ambisi sebenarnya om Ya Sujur aja Karena kenapa nggak tak turunin Bedirah merah saya itu Sudah sekitar 18 Waktu itu 18 merah waktu itu ya Jadi mati Nggak ngaruh itu Burung saya Masih kerja Mantap saja Jadi Ketika Masih terus Masih terus Itu karena menurut saya Burung lagi Oh Lagi kondisi Sayang Kalau semua burung Nggak ada yang terbaik Om menurut saya saat ini Emang Waktu itu Kondisinya mungkin Lagi terbaik Namanya Iwanto om Saya suka kata-kata itu Jadi Em Nggak ada ilmu kudu Seperti om Codot Ya kudu menang Kudu memang Codot juara empat itu Juara empat Oh gitu kan tadi ya Juara empat ya Tapi dia menganggap nomor satu Tapi saya anggap juara satu Saya nggak mau kalah Juara di hati ya Saat ditanyain Kamu mediklarnya menang-menang Juara berapa satu Padahal Piagam juara empat loh Hahahaha Motivasi itu sendiri Ya itu keistimewa dari Saya memang Senang dari Dulu Wah rajin Kalau di lapangan ya rajin Menyemangati teman-teman juga Jodot dunia Asiklah Bimbing keseluruhan gantangan Ya Karena kita juga berusaha Gantangan itu harus seru Dalam suatu kompetisi Om Tadi saya sukanya gitu Burung nggak harus Terbaik Ya Tapi nggak menang Nggak menang Om itu diam aja Nggak menang Om Diam aja Bahkan lo lo kok diturunin Lo lo kok pada diturunin gitu ya Kenapa om Biarin burungnya kerja dong Nggak apa-apa mati lampu juga bisa Kata om Om Benduk juga waktu itu Kenapa nggak buru kemenangan Apa Hanya alasannya Memang karena sudah laku Ya emang om Kalau kemarin nggak Pak turunin Nomor satu Mau alasan lampu mati Dan burung saya nyatanya juga bunyi Pendidikan saya sudah 18 Masa mau saya turunin Walaupun akhirnya finishingnya 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 Lomba lagi ulang om Lomba ketika itu ya itu Kalau Siaran ulang ya Namanya itu Televisi Televisi Dan udah nggak seru Dan udah nggak seru lagi ya Iya Itu kelas utama ya Kelas utama om Makut itu kan sayang om Iya Ya gini loh Mati lampu Enggak Mati lampu enggak Ya kayak Api tadi bilang Hujan, badai, angin, menerba Kalau memang ulomba Ya lomba Ya udah Ya udah Aku pernah main om Di pasuruan Ya udah ya Dari berangkat Hujan Tapi kita cari cara Gimana caranya burung-bunya Pedoknya dimopin Tapi itu mau gimana Enggak bisa buat alesan Ya Karena udah Udah Tingkat udah Ya segimana caranya Mungkin semua orang Juga ngalami kan itu Waktu itu hujan Dan nanti Tracknya kan terdekat Gimana Pengkondisian burung pada saat itu Pengkondisian burung Jogi Oke Setuju lah om Mental lah yang jelas om Mental Mental pemain Mental pemain Kalau burungnya udah siap Tapi mentalnya yang belum siap Ini pemain Lompol Hahaha Om ini Berarti kalau saya lihat Kalau dibilang Saya juga akan memantau nih Memantau dari RHN ya Memantau saya Lewat waktu itu pengirinannya Kalau gak salah Masa ring Masa ring Masa ring ya Itu terus ya 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 Kayaknya rutin Lembar dulu ke seluruh Indonesia ya Ya Itu selain daripada yang Yang boom Nasional juga Masih terus ya Kalian juga Jalan terus Yang bahan-bahan Belum menambil Ada yang ngambil ya Cocok ya Ya Bahan Bahan laku ya Berarti kan bukan kemenangan yang laku Berarti yang laku burung ya Burung Bukan permaterium Saya setuju Berarti Seperti metode yang om duduk Kita tadi Kita gak jual Bukan anak Itu Tetapi Jual kualitas Material Kadang Dilombakan 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 Burung itu sudah laku Masih di show kan Iya Kalau kira-kira Kira-kira Ada pesan-pesan Buat teman-teman Sahabat-sahabat Yang khususnya Yang masih Mencari Mencari Burung-burung konser Ada pesan khusus kan Mencari Burung-burung yang Buat bermain di lapangan Khususnya di kelas Wabat umum Kira-kira ada pesan-pesan khusus kok? Kalau masalah pesan-pesan khusus ya Apakah harus beli yang menang? Menurut saya gini om Kemantepan Kemantepan Orangnya Burung itu gak menang Tapi Kita Lihat burung Kita Dipandang Pandang kita sendiri Mantep Yaudah Kita gak usah nyari Kenikmatan Oh Sekalah Tapi burung saya Belum untuk yang menang Istilahnya yang menang 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 kan nilai banyak burung, jadi nggak harus jurinya yang salah loh, terkadang kan juri nilai burung berapa, kalau biasa kan ada yang raja, cuma kita harus bisa mengorasi orang kita, oh ini burungnya, atau ini, hitam atau yang lain juga gitu loh, oh ini ini ini, tapi kok nilai burung kita pakai saya, maklumnya lah, namanya mau mengurangkan ya kan, sejujurnya, apapun ini juga musuhnya, ya, susah lain-susah lain om, cuma kan, ya gimana om, sesi lomba sudah agak banyak, mungkin sampai juga kan Ya, sesionnya banyak, kadang juga di kelas utama, muncul di tengah, lagi awal, jadi lagi press, tapi di taruh di tengah, kadang-kadang juga Burung semua bagus, semua bunyi om, kan, nggak ada yang terbaik om, mungkin kan, yang menang juga kondisinya lagi baik, setuju, semua burung bagus om, tapi kadang juga ada burung lagi nggak bagus, tetap aja pemainnya bilang lagi bagus Nah, itu kan dia kan memandang cuma satu pihak om, benar-benar dia aja Lu kan nampak gimana dat? Hah? Kalau saya mainkan, gini om, saya berani turun ke lomba, berarti bunyi yang saya bawa itu sudah benar-benar layak di kapasitas Di lomba, kalau nggak kita lapi ya? Ya, kalau belum, ya kita lapor dulu Lapor, nggak kelihatan, di lomba ya nggak kelihatan, kita lainnya mau lomba minggu, kita kemarin menang, besok harus berangkat, saya nggak, kemarin saya menang di lomba, cuma minggu besok kok, Burung saya nggak kondisi, nggak saya paksain om, kita lapor aja Nah, kalau kita burung udah ketemu enaknya, cari lomba mana titiknya, jadi sekali keluar Berarti gini, bukan kita mencari untuk, yuh, main sana yuk, tapi burung belum on fire ngapain kesana? Uang tenaga, buang 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 tenaga Oh, jadi burung poslet selamanya tidak on fire? Ya nggak, nggak bisa, ada pengondisian om Ya, ini, jadi, ini kan mas utah, jadi, emang sih ada beberapa penyapat yang, yang namanya burung poslet, kayak ada on out-nya, padahal nggak ya? Tetep ada, rewelnya pasti ada, tapi kalau minggu ini kita menang di lomba A, tiket segini, burung ku juara satu Belum tentu kamu besok di ladras, udah, ladras, 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 belum tentu kamu maksimal Burung kita di ladran, sama burung-burung ini, ini punya nama, burung kita menang Belum tentu kita di lomba besar, sama burung yang kita kalahin tadi, kita menenang Nah, di situ, enggak selamanya om fire Oke, berarti, em, masih, ya namanya, gelaran nyawa ya Iwan, om, yang jelas itu nyawa om Ya, berarti dari omongan om genem tadi, em, saya bisa ambil sedikit kesimpulan Dan, em, harus juga untuk bayar-bayar atau pembeli-pembeli peminat bermain poslet ya Harusnya juga harus lebih teliti Ya, lebih teliti atau pembeli cerdas lah ya Ya Saya yakin, orang kalau beli itu biasanya dipantau dulu, dipantau dulu ya omong Dipantau dulu, main di sini, main di sini, baru ketemu kualitas buruk di sini Ya, kemudian, saya lihat, aku kelihatan dari RHN salah tiga Ya, itu dia Burungnya, nomor dua Ya, walaupun ada nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu yang pengen main akhir Nah, saya kuliah Saya kuliah, kuliah 11, 10 kali ya Waktu, oh, waktu kalah, itu gini om Kalah di, main di, kediri waktu itu ya Waktu main di kediri ya Kalah, nomor empat, sama nomor lima Nah, cuma, kan itu masih jam 1 Jam 1 siang Ya Saya yuk gak kelotas gak apa, mungkin ini ya belum rezeki lah Tapi saya pindah lagi ke Cari latres lah kan, daerah sana Mana yang bisa saya cari uang, ya cari uang Saya labur lah istilahnya Jadi latih lagi di jalan Satu, sepuluh kali Itu kan bisa buat gantinya yang ini Jadi kalau lomba Saya gak masuk, saya kurang serak Saya gak kelotas gimana, yuk A, B, C, D lah Banyak Banyak jalan itu loh Ya, itu salah satu Cara Ya, trik lah, trik Cara ya Cara kalau kita, oh, gak budu Jangan ini budu, budu menang Tetapi kita cari alternatif mungkin ya Oh, mungkin di sini tempurnya terlalu keras Keras dalam waktu kata tanda kucing Ya Tempurnya terlalu keras Ya, saya bicara Keras dalam waktu kata tanda kucing Nah itu masalah kualitas Ya, ush Tapi minggir teratur Cari event Atau cari tempat show di tempat lain Lain Gitu aja om, misalnya berangkat di kota A Sebelum berangkat kan saya ada Ini nanti kalau kita senang di sini ya lanjut Kalau enggak Ini saya, kita jarak di sini itu gak jauh Gak jauh Geseh Beres gitu aja lah om Gak usah dipikir terlalu itu lah Hahaha Ya om Ini enakin dikorek gak ya Masalah kemarin-kemarin ada ribut-ribut Eh Jum Oh om, gimana tuh Yang kemarin ada berita Mengenai ribut-ribut antar pemain itu Yang diberitakan itu Oh, penduk setuju gak itu kira-kira ya Yang diberitakan itu Ya, cuman saya khawatir efek dari pemberitaan itu justru Malah Saya khawatir loh betul Ya itu Kira-kira lebih baik dipikirkan aja Cuman om Cuman om, saya makan apa om Makan apa om Hahaha Jujur gak menarik om Nah ini temen-temen dari Salah satu Lobet Love Indonesia Ya, dan kebetulan dia bermarkas di Salatiga RHN Salatiga Bukan Gudang Fabrik buat saya Nanti kita lihat Yang masih stay di Salatiga Koleksi dari Padang Ya, ada berapa juga Nanti kita bisa lihat Belum ada nama Nama-namanya sudah ada Baru sekitar apa Sudah dilatih-latih atau itu Baru dilatih-latih tapi belum ada nama Belum ketemu enaknya di lapangan Oh gitu ya Cuman sudah di rumah sudah asik Cuman belum 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 Ya udah dilatih Cuman kan Belum ketemu titik Titik akhirnya itu Titik akhirnya kan Yang tak maksud titik itu titik minggu Titik lomba Titik lomba Titik lomba itu Berani Untuk spek yang lebih tinggi ya Buat nonjolin Buat nonjolin Puncak yang kita nyetiknya di hari minggu Di hari minggu Jadi masih di hari biasa ini Hari Senin sampai hari Jumat kita pegang bisa Cuman kan nanti kalau mungkin belum ketemukan Ya kita nggak Nggak keluar Di situ Nggak mau kita bawa burung tanggung terus maksanya juara nggak? Nggak Nggak mau Kalau keluar ya bener-bener kita lomba ya burung ini burung saya Ya Entah juara Entah tidak Ini burung saya Lihatlah burung saya Oke saya setuju Jadi Pertama jelas lomba nggak bingungnya Nggak om Ya Yang penting transaksi Yang penting transaksi Dan nggak juara aja laku Nggak juara aja laku Memang saya lihat dari perjalanan RAN ya Nggak juara laku Contoh soal seperti Siapa Saipul 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 Kemudian Sampit itu salah satu Yang nggak juara Cuman kan Juara nggak di satu Harus nomor satu Tapi katanya Codot kan juaranya satu Katanya Ya kalau juara satu om Kalau dua tiga itu harapan Oh gitu ya Jurisip Codot itu Oh gitu ya Amplopnya aja selisihnya banyak Bahasnya masih salah Maksudnya dia rugi Kemarin ngamplop dia rugi Rugi Efek Covid dia rugi tiga bulan Speknya ngamen dia Iya Tapi lo kalau dilomba Aku udah menang nggak ada Ya harus saya harus Harus menang Kemarin minggu om Melomba Cuma yang keluar Guru benar top Om kan cuma satu Kalau alternatif lain gini Setelahnya kita Kan orang banyak Iya Orang empat orang lima Kalau cuma orang empat orang lima Ngawal bulan satu berapa-apa Kalau saya udah nggak senang Saya minim keluar bulan dua tiga Dua tiga ya Dua tiga bulan Dua tiga bulan Minimal kalau kalau empat Ini nggak dapat mungkin yang satu dapat Tapi kalau satu disurakin bareng-bareng Saya nggak senang Gak asing Gak asing Kalau saya gitu karena Asing buat mereka Saya nggak tahu Hahaha Nah kita cari cari jalannya Ke event Jod main gimana Event A Ada event Tapi kita udah tahu Ini busuk kalau kerja maksimal Mungkin cuma bisa main Satu kali Tapi kita nanti lari ke sini Dari sana Jualan pindah ke sini Pindah Sini nggak boleh lagi Pindah ke sini Lomba nggak boleh kenapa? Ya Mumpah-mumpah harus Bolehnya main satu kali aja Diusir gitu loh Diusir? Ya kadang kan ada tahu Malaupun nggak ada pelosurnya Apa Masih ada lomba diusir? Masih Kemarin Kemarin Minggu kemarin saya Main ke situ Full Full penuh om Full gantangan Aku Wah ini poin ini cari uang ini Iya Tira aku taker Main tiga kali Tiga sesi Poin semua ini Aku main sekali aja Terus Dikat om Nggak boleh main lagi Suruh Tiga Keluarlah Dius Nggak boleh main lah intinya lah Ya tanda putih mungkin Diusir Jadi itu Nggak boleh main Kan judulnya lomba Ya nggak tahu itu om Kan kadang ada om Brosur nggak Nggak ada tulisan Non konslet Berarti kan burung konslet turun Iya Tapi sampai tempatnya Kita ngantang Ada pemain Wah itu burung konslet Mungkin dari EO boleh Iya Tapi dari pemain Nggak boleh Bisa Nah seharusnya Jika kadang-kadang Ini di brosur Ada panitia menentukan Batasan poin Batasan poin Seharusnya kalau konslet boleh dong Itu nggak batasan poin Kemarin carinya nggak batasan Loss Aku carinya yang loss poin loh Kalau Ada loss poin Coslet boleh main Iya Kalau dengan batasan poin Ya konslet boleh main Tapi nanti juga kalah kan Ya matanya itu Harusnya nggak ada masalah dong Iya Kenapa mesti nggak boleh Ya nggak tahu Panitia bilang Batas maksimal sekian poinnya Oke ya konslet mainin dia lewat Ya sudah kalah kan Tapi kalau minggu kemarin Enggak Minggu kemarin Emang nggak ada batasan poin Enggak Enggak ada batasan poin Emang loss poin Loss poin Grosur nggak ada Grosur nggak ada tulisan Cuma kita main terus Dinilai Dinilai Juara satu sayang Tapi dari peserta Itu nggak boleh main Tapi kita juga nggak mau Rikut gini Ya udah 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 Soalnya gini Saya melihat Di beberapa lomba Ya Kalau udah urus Sembang Pemaklannya banget Iya Maksudnya Batasan poin Kembali ke 0 Ya harus Ya Macam-macam nih Ya Pembacasannya Seharusnya Oke pemain ngikuti Sesuai perkembangan lo Ngikutilah Nah Oke Nah Nah Kemudian Kalau seharusnya Bahkan Sudah dibatasin Masih tulisan Non paslet Terus Gimana om? Saya bertanya Maksudnya Itu lomba Atau bukan? Kalau lomba Yang namanya Ya burung kita lombain Tanpa batasan Atau ketentuannya Oke Dengan batasan Kalau dengan batasan Berarti kan tidak Sesara dan ketentuannya Tidak ada lagi Mungkin enggak om Itu juga Pemula-pemula Nakok silu juga Terasain juara Jadi ya Kalau prinsip saya Sudah Dimaksudnya Tidak masalah Tok Oke Kemudian kembali Kepada spek ya Spek Yang perlu Dipelajari oleh Pemula Seperti yang disampaikan Seharusnya Langkahnya Sebelum Menuju ke suatu Lomba Bertanya kembali Apakah burung kita Siapa atau enggak Betul Iya Jadi selamanya Nanti kita lihat Beberapa burung Yang belum Masuk lomba Yang seperti itu Belum masuk lomba Nanti kita lihat ya Ya brother Nanti kita lihatnya Beberapa burung yang belum Masuk lomba Dan belum ada nama Belum dilombakan Dan Belum 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 Ikuti terus Tritabeng Semoga selalu mantap jiwa Tritabeng Mantap jiwa Hahaha Wah Ini Balon Tritabeng Ya Sabar Bukan Mai Untuk Elis Kalian Yajah Ini apa om? Oh Ini Bahan om Bahan? Bahan Oh Satu, dua, tiga ini juga nih bahan yang gila lagi ini kalau di lepas sudah jadi ya kita semua belum ada nama nih belum ini tapi belum ada yang namanya semuanya hahaha oh berarti bawa sana masih ada saya pengen lihat kolesi-kolesi yang bahan-bahan tapi saya lihat borong sebenarnya saya ke sini tuh pengen ngobrol-ngobrol kalau kamu mau ngobrol-ngobrol ini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton